Dara Puspita merupakan band legendaris Indonesia yang eksis sejak 1965. Salah satu personelnya, yakni Lais Aji Rahman alias Lais R baru saja berpulang, tepatnya 17 September 2023 di Mojokerto, Jawa Timur. Dunia musik tanah air kehilangan. Lepas dari kabar duka berpulangnya Lais R, Dara Puspita harus diakui menjadi bagian dari tonggak sejarah musik Indonesia. Selama delapan tahun sejak eksis, Dara Puspita menelurkan tujuh album. Titik Aji Rahman alias Titik R, Melodi, Lais R, Rhytham, Titik Hamzah, Bas, dan Susi Nander, Gram, dalam format Dara Puspita, hadir dalam situasi politik yang bergejolak. Di dalam negeri terjadi pemberontakan. Sementara, pemerintah Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno melancarkan politik konfrontasi terhadap kekuatan Blok Barat karena dianggap menjalankan agenda neokolonialisme dan neoimperialisme. Bagi Soekarno, musik rock-roll yang digelurakan The Beatless merupakan wujud dari imperialisme budaya dan bertentangan dengan semangat revolusi. Maka, musisi Indonesia pada era itu dilarang menyanyikan musik-musik barat. Tak terkecuali Dara Puspita. Jika imbauan tidak diindahkan, mereka akan bernasib seperti Kusplas. Para personelnya dibui selama tiga bulan di penjara Glodok. Personel Dara Puspita termasuk beruntung karena pengetahuan musik aparat kala itu sangat minim. Padahal Rolling Stone sama halnya The Beatless, band asal Inggris yang mengusung rock-roll dalam bermusik. Namun, mereka tetap-tetap wajib lapor ke Kondak, kini Polda Metro Jaya, dan tampil gratis di hadapan keluarga polisi untuk mengedukasi mana lagu yang boleh dan tidak boleh dinyanyikan. Lagu-lagu Dara Puspita terpengaruh musik barat kala itu. Everly Brothers, The Beatless, Rolling Stones, hingga Elvis Presley jadi referensi mereka. Album pertama dalam bentuk piringan hitam bertajuk, Jang Pertama, dirilis pada 1966. Liriknya dimodifikasi hingga orang menganggap lagu itu ciptaan Dara Puspita. Padahal ciptaan kelompok sandiwara bintang Surabaya tahun 1928. Terima kasih telah menonton!